Intro Rayap adalah hama yang ganas Serangga pemakan kayu ini tidak pernah berhenti makan dan terus menimbulkan kerusakan Mereka pun sering membangun sarang di dalam rumah Hal ini mereka lakukan untuk keberlangsungan hidup koloni mereka yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu Tak hanya berpotensi membahayakan bangunan Anda Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama rayap juga akan memakan biaya perbaikan yang sangat besar Seperti renovasi rumah hingga rekonstruksi lemari dapur yang telah rusak termakan oleh rayap Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab rayap di rumah Yaitu ketersediaan kayu dan tingkat kelembapan Hingga dengan mempelajari lebih lanjut jenis rayap berdasarkan tempat berkembang biaya atau hidup Serta cara yang mereka lakukan untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka Tentu akan memudahkan Anda untuk memikirkan cara yang tepat untuk melindungi rumah Anda dari serangan rayap Terdapat berbagai jenis rayap yang ditemukan di seluruh dunia Namun ada dua jenis rayap di Indonesia yang perlu Anda khawatirkan Karena kemampuan mereka bisa menimbulkan kerusakan pada sebuah bangunan rumah Yang pertama adalah rayap tanah Rayap tanah merupakan jenis rayap yang paling umum ditemukan di Indonesia Jenis rayap yang satu ini memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah koloni yang besar Dan dikenal bisa merusak banyak bangunan dan rumah Rayap tanah tidak mencari makan di tempat terbuka Saat mereka melakukan perjalanan di atas tanah Sebaliknya mereka membangun tabung lumpur yang menggunakan bahan dasar dari liur dan kotoran rayap Untuk mengkunci kelembapan di dalam tabung sehingga mereka tetap dapat bertahan hidup Dan pada kebanyakan kasus rayap tanah akan mengutamakan untuk menyerang bagian bangunan yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi Dan pastikan juga bahwa rumah Anda tidak terdapat pipa air yang bocor Dan memastikan bahwa rumah Anda memiliki ventilasi yang baik di area yang lembab Seperti kamar mandi atau dapur Yang kedua adalah rayap kayu kering Perbedaan paling mencolok antara rayap tanah dan rayap kayu kering adalah Rayap kayu kering bisa menghasilkan kelembapan sendiri yang mereka butuhkan Dengan cara memetabolisme dari kayu yang mereka makan Sarang rayap yang satu ini adalah di dalam kayu yang berongga Atau struktural bangunan yang berbahan dasar kayu Seperti yang digunakan pada konstruksi rumah Rayap kayu kering bisa hidup dan menumbuhkan koloni mereka di dalam struktur kayu Struktur kayu yang mereka tinggali berfungsi sebagai tempat berlindung Sekaligus menjadi tempat di mana mereka menemukan sumber makanan utama mereka Pertumbuhan populasi koloni rayap kayu kering sangat tergantung pada ukuran struktur kayu Tempat di mana mereka tinggal Tidak sebesar ukuran populasi rayap tanah Ukuran koloni rayap kayu kering umumnya dirisi 4.000 hingga 5.000 rayap Keberadaan rayap justru berbanding terbalik dengan mitosnya Dan mitos rayap yang masuk ke dalam rumah adalah Jika rayap yang membuat sarang di dalam rumah atau di tempat tidur Maka yang mempunyai rumah akan mudah hidupnya Dan juga banyak rejeki Sekaligus juga dihormati banyak orang Terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya andalah sendiri yang bisa menilai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton